Sampai sana tuh, luas banget ya Assalamualaikum semuanya Di Goren kan sekarang udah memasuki musim panas nih Kali ini aku pengen jalan-jalan ke perkebunan buah di Korea lagi nih Sekarang aku mau jalan-jalan ke perkebunan melon Soalnya di Korea udah musim melon Untuk musim poksungannya belum musim sih, bentar lagi musim Nah sekarang aku mau kesana dulu ya Nah sekarang udah sampai di daerah Susi nih Jadi di pinggir jalan kanan-kiri tuh udah banyak banget perkebunan melon Dan ada juga yang jualan melon langsung tuh Udah matang sih kayaknya Nah itu tuh di seberang jalan tuh perkebunan melonnya tuh banyak banget Ada beberapa Nah kalau disana itu tempat jual melonnya Tuh ada tulisannya juga tuh Melon House Yuk kita kesana yuk Nah jadi disini Berdiri gak apa-apa ya Gak ada tempat duduk Manus banget melonnya Jadi ini tuh ternyata melon putih Melon khas Korea gitu Cuman aku gak tau sih berapa harganya Harganya kalau 50.000 Kalau yang 6,5 kilo 28.000 Kalau yang 8 kilo 35.000 Ini yang Aku pengen beli yang ini aja nih Terpenggungannya langsung Warannya disini melonnya putih Tadi aku udah diizinin aku minta izin ke sini ke perkebunan Disana kan tadi ada bosnya langsung petaninya Ya jadi Oh melonnya tuh kayak gini nih Ini yang belum mateng gitu Terus sampe sana tuh Luas banget ya Jadi ini tuh gak cuman satu Sebelahnya juga ada Kayak stroberi gitu Dibikin kayak plastik Terus sebelahnya Sebelahnya gitu Nih Sebelahnya banyak banget Ternyata ada tatakannya juga nih Gak nempel ke tanah gitu Tuh Penasih banget 1,2,3,4,5,6,7,8,8,8 Wow Melonya Ada yang gede Ada yang masih Lumayan kecil sih Cuman aku gak berani nyatuh Liat aja Pokoknya juga subur banget Wow Seneng sih Kalau liat perkebunan kayak gini aku Hmm Nih Lalu di Indonesia Biasanya kalau nggak salah kan melonnya tuh warnanya hijau terus kulitnya ada serat-seratnya gitu kan Kalau di sini melon kore tuh warnanya putih nih Putih terus kayak agak berbulu gitu Ini tuh di daerah susin Jadi namanya tuh susin melon Masih di daerah conan aja sih Jadi yang udah dipanen tapi belum dibungkusin ke box Kalau yang ini udah dibungkusin ke box Ngorongunda Di esa You 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 Terima kasih Iya aku dapat bonus satu Aku sukanya kalau beli di petaninya langsung tuh Biasanya harganya lebih murah Masih fresh terus dapat bonusnya nih Nah jadi ini tuh perkebunan balanya tuh Luas banget kan Banyak banget tuh Kebanyakan di plastikin gitu sih Ini tuh di pedesaan Sebelah sana tuh ada sungai Cuman sungainya kayaknya kering sih Musim panas melon tuh sekitar bulan limaan ya mas Sekitar bulan lima Sampai bulan enam Lalu bulan tujuh buah jaduh Terus bulan tujuh akhir tuh biasanya Poksunga atau buah persik nih Soalnya udah musim panas jadi banyak banget Buah-buahan Korea Aku pengen banget ngevlog ke kebun Poksunga lagi sih kapan-kapan ya Kalau ada waktu ya Nih Bulanya cantik banget Seger Tuh kalau sawahnya tuh masih kecil-kecil banget Baru tanem Kalau tanenya sekitar bulan 10 Jadi lumayan lama kalau nanem padi tuh Masih kecil-kecil banget Oh iya di Korea kan ada empat musim nih Jadi dalam setahun di Korea tuh cuma bisa nanem satu kali Gitu tuh kalau itu kayaknya belum pada mateng sih Seger-seger banget Oh ternyata ini plastiknya tuh bisa dibuka tutup gitu nih Ada pengaturnya Tuh itu yang tengah dibuka Mungkin buat ngatur suhunya kali ya Tuh sampai sana Tuh sampai sana Tuh sampai sampai sana Wow Itu disana juga ada Wow banyak banget ya Tuh sungainya Cuma airnya dikit banget tuh Di sana doang Tuh diseberang sana juga melon semua tuh Jadi mungkin ini tuh daerahnya emang khusus nanem melon kali ya Waktu itu pas ke stroberi juga kebanyakan nanemnya stroberi semua Nah akhirnya aku kesampilan juga nih Jalan-jalan di perkebunan melon Dan udah dapet melonnya juga Satu box Sekarang aku mau pulang Pengen cobain Kira-kira rasa melonnya tuh gimana sih 2000 years later Kalo belas kena udah nyamir mah nih Aku mau buka ini ya Kira-kira isinya tuh ada berapa sih 5 kilo tadi Nih ini tuh tadi aku beli yang 5 kilo Tadi harganya 20 ribuan ya Tuh ternyata isinya ada 4 nih Nah Kayak gini nih Isinya ini Ini lumayan kecil sih Tapi ada juga yang gede loh Yang 2 kecil, yang 2 gede nih Ini gede banget Tuh Nih jadi melonnya Putih Agak kekuningan gitu ya Terus teksturnya nih Ada kayak bulunya gitu Terus Nggak berserat sih Halus kayak gini Terus bentuknya Agak lonjong Nih Kayak gini Kira-kira rasanya gimana ya Tadi sih aku cobain satu manis Cuman nih gak tau Oh disini ada juga nih kartu namanya Kalau ini tadi bonusnya Tuh bonusnya juga Lumayan kan Aku tapi pengen cobain Yang ini aja ya Yang gede deh Coba kupas yang gede aja Packagingnya rapih Bagus Tuh Ini kayaknya sekilo lebih deh Oke kita kupas ya Wuh Wuh Nih Kalau dalamnya sih hampir mirip ya Kayak melonnya hijau itu Tuh Tuh Tunggu-tunggu Mau cobain gak mas Nih Coba Gue juga mau cobain Bismillahirrahmanirrahim Manis banget Rasanya manis banget Hampir mirip Kayak yang melon biasa Itu sih yang ada di Indonesia Cuman ini tuh Teksturnya tuh lebih lembek ya mas Lebih lembek tapi sama-sama manis Jukur banget Kalau masuk kulkas Lebih enak lagi sih Lagi Udah Seger Hmm Melonnya manis banget Enak Fresh banget Yaudah dulu ya vlog kali ini Pokoknya jangan lupa like Comment Share Dan subscribe ya Dan yang belum follow Instagram aku Bisa di follow asyidali Nanti aku ngomong video Bye 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 Terima kasih.